Alangkah lebih baiknya dan lebih hati-hatinya Kalau kalian lagi berada di kota Makkah atau Madinah Itu ikut taksi yang seperti ini Halo sahabatku Jumpa lagi bersama saya Cak Safa Dan Alhamdulillah Di sore hari ini Saya akan pergi umroh Pergi Mengambil mekot Atau mau mengambil mekot di Masjid Aisyah Dan di video kali ini Saya ajak kalian Untuk melihat Atau mengetahui Berapa ongkos taksi Naik taksi dari sini Yang jaraknya kurang lebih 8 km Menuju ke Masjid Aisyah Oke sahabatku Yang baru datang di channel Cak Safa Jangan lupa untuk di subscribe Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Dalam lindungan Allah SWT Oke Kita ikuti terus perjalanan Cak Safa Berapa ongkos taksi dari sini Yang jaraknya kurang lebih 8 km Dari Misvala ini Menuju ke Masjid Aisyah Saya lagi sambil nunggu taksi ya Sahabat-sahabatku Jadi suasana sore Di hari ini Cuacanya Tidak terlalu dingin Tidak terlalu panas ya Ini Sudah ada taksi ini Saya akan coba nego Assalamualaikum Tidak terlalu panas ya Ya Allah Betul hati ya Allah Rohi juga Ya Allah Bismillah Oh Sahabatku Bismillah Assalamualaikum Bismillah Assalamualaikum 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 Jadi ongkosnya Dari sini Itu 35 rial Kalau musim umroh Dan musim haji Itu ya sahabatku 40 50 60 Itu pulang-pergi PP Itu ya sahabat-sahabatku Jadi murah di sini ini pakistan ini sahabatku supirnya karena supir taksi itu didominasi oleh orang-orang pakistan India Bangladesh ya Indonesia ada juga sih cuman sedikit ya sahabat-sahabatku bismillah ya sahabatku mudah-mudahan perjalanan ini terlaksana juga bisa terselesaikan dengan sempurna ini sama-sama ngomong dia lagi ngomong sama temennya jadi saya nggak paham juga omongannya apa jadi disini itu sahabatku kalau mau ikut taksi itu sistemnya itu tawar menawar jadi harus pintar-pintar nawar sahabatku kalau tidak pintar-pintar menawar seperti tadi barusan saya waktu pertama nanya harganya itu Rp50 Rp50 pulang pergi itu ya sahabatku jadi Rp50 itu cukup mahal sih sebenarnya itu untuk musim-musim bulan Ramadan dan bulan haji dan untuk hari-hari biasa seperti ini saya barusan juga tawar dapat Rp35 itu pulang pergi dan nanti turunnya paling nggak di bawah terowongan Masjidil Haram atau di daerah jiyat di atas pintu masuk ke Malik Abdul Aziz di Masjidil Haram ya sahabat-sahabatku disini itu taksi sebenarnya murah karena apa karena disini itu tidak memakai argo jadi argonya itu tidak jalan sahabatku nah seperti ini seperti yang sahabat-sahabatku lihat tuh ini dinyalakan itu sahabatku karena takut ada razia ya kalau pas ada razia argonya ini tidak jadinya lain maka supirnya ini kena tilang jadi dinyalakan dihidupkan argonya walaupun sekarang ongkosnya tidak pakai argo sistem tawar-menawar disini kalau pakai argo mahal jadinya sahabatku karena untuk akses masuk ke Masjidil Haram itu itu terkadang macet banyak macetnya jadinya kalau akses masuk ke Masjidil Haram jadinya mahal kalau pakai argo jadi disini itu taksi tidak memakai argo ya sahabat-sahabatku dan taksi disini itu ada taksi-taksi gelap tidak taksi seperti ini itu harganya lebih murah cuman kalau pakai taksi-taksi gelap yang tidak resmi seperti ini saran saya kepada kalian semua yang datang ke kota Makatil Mokaroma sahabat-sahabatku kalau mau melaksanakan ibadah umroh pergi mekot sendiri secara mandiri pribadi jangan pakai taksi gelap atau yang kata orang sini khususi jangan pakai khususi taksi khususi ada disini harganya lebih murah karena menjaga keamanan kalian menjaga keamanan kalian ya sahabat-sahabatku kalau taksi-taksi seperti ini taksi-taksi resmi seperti ini Insya Allah walaupun kalian tidak tahu bahasa Arab tidak tahu jalannya untuk menuju ke Masjid Aisyah ini untuk mengambil mekot dimana saja itu Insya Allah aman bagi kalian kalau pakai taksi taksi resmi seperti ini karena memang terkadang banyak ya sahabatku taksi-taksi khusus taksi-taksi gelap itu pas lagi lihat orang memakai pakaian ikhrom langsung disamperin langsung disamperin langsung ditawarin ditanya mau kemana kalau mau ke Tanhim atau ke mana saja itu biasanya ditawarin dengan harga yang lebih murah dari taksi-taksi seperti ini jadi alangkah lebih baiknya dan lebih hati-hatinya kalau kalian lagi berada di kota Makkah atau Madinah itu ikut taksi yang seperti ini taksi resmi seperti ini itu ya sahabat-sahabatku saran dari saya bagi kalian dan kompos taksi disini murah sebenarnya murah meriah karena tidak memakai argo lainnya sahabat-sahabat kita Kamsana inahlas bangsa bangsa-bangsa sana alatul sukun lah ada limousin eh masyarakat bawah yonu naik deh udah ini sudah ada tahun katanya datang ke sini langsung ke depan di bahagia itu langsung kerja taksi seperti ini kerja taksi seperti ini itu tergantung rezeki ya untung-untungan lah sahabat-sahabat kamu usbuk inta ijar ada ada tisamia tisamia Allah jadi ini hatta hakal musim Ramadan hajj ya ini nafsu tisamia ayy syahhar ayy sanak alatul sanak tisamia jadi ini setorannya itu dalam satu minggunya itu 900 sahabatku 900 rial bisa dikalikan 4 juta setengah lah kurang lebih ya dalam satu minggu tapi biasanya dua hari itu free hari Kamis sama Jumat biasanya free yang inta ya men free ya itu jadi dua hari itu free biasanya hari Kamis sama hari Jumat itu tidak termasuk setoran bagi dia itu ya sahabat-sahabatku kalau kerja taksi disini disini memang didemaniasi oleh orang-orang Pakistan, Bangladesh, Yemen ada juga Indonesia juga ada cuman Indonesia jarang sih tidak terlalu banyak yang kerja taksi seperti ini itu sahabat-sahabatku adalah kehidupan seorang TKW TKI di Arab Saudi ini dengan berbagai macam pekerjaannya ya sahabat-sahabatku ini kami lagi lewat di terowongan terowongan baru ini sebenarnya yang menuju ke Masih Aisyah dan sahabatku Raja Jumat terimakasuk kemudiannya temanwen ada juga Menteri beberapa luar yang terlalu angkanya mungkin yang menunggu sebuang teman-nya Oke sahabatku, sekarang saya sudah mau sampai ke Masjid Aisyah ya, sahabat-sahabatku mudah-mudahan videonya bermanfaat, bagi kalian semua jangan lupa untuk di subscribe, di share, dan di like, dan di komen, kritik dan caran kami tunggu di kolom komentar video ini ya sahabat-sahabatku Oke kami sudah sampai di Masjid Aisyah, terima kasih, semoga bermanfaat, jika senyum adalah sedekah, maka jangan lupa untuk senyum di sore hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Masjid Aisyah ya, yang ada di daerah Tanim, kau dikenal juga dengan Masjid Omroh, yang ada di daerah Tanim ya sahabat-sahabatku Ini jaraknya dari kota Mekah, ke sini itu kurang lebih 7,8 km Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah sahabatku, saya sudah selesai melaksanakan sholat Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Oke sahabatku, sekarang saya tinggal perjalanan menuju ke Masjid Al-Haram untuk melaksanakan tawaf dan saya Mudah-mudahan melaksanakan tawaf dan saya ini dilancarkan oleh Allah SWT Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ala sharika laka labbaik Innal hamdah wal ni'matah laka wal mulk, la sharika laka Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati